Al-Fatihah Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya, Rucardia Akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pembahasan Dengan narasumber kita yang insya Allah Sudah sangat fakih dalam kirimannya Seperti biasa, sahabat kurang muslim Saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan Dan teman-teman semuanya Dalam lindungan Allah SWT Dalam segala kegiatan dan dimudahkan Dalam kegiatan sehari-hari Ya sahabat kurang muslim Nanti di segmen yang pertama Kita akan membahas tentang Peringatan kematian Namun sebelum saya bacakan detailnya Saya ingin mengajak Terbida untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus beroperasional Untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Kemudian saya ingin mengajak juga untuk bergabung Di program Halusat dengan cara chatkan Nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya Memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban Dari sudut panak agama silahkan tanyakan langsung Baik di segmen yang pertama ini Kita hubungi Ustaz Zulha Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bagaimana hukumnya Makan dari pemberian acara Peringatan kematian Mohon pencerahannya Ustaz Alhamdulillah Memperingati acara kematian Memang sebagian masyarakat kita Tujuannya untuk sedekah Pada dasarnya memang Sedekah itu Ya untuk semait Dibolehkan, disyariatkan Ini sebagaimana hadis Sa'ad bin Ubadah Ketika dia bertanya kepada Nabi Rasulullah Ibuku sudah meninggal dunia Apakah aku boleh bersedekah atas nama ibuku? Maka Nabi mengatakan Boleh, silahkan Maka ini hadis menunjukkan bahwa Apabila kita bersedekah atas nama si May Atau si anak bersedekah atas nama ibunya Atau ayah yang sudah meninggal dunia Maka pahalanya sampai kepada mereka Dibolehkan, disyariatkan Hanya saja terkadang Ketika melakukan amalan ini Banyak sekali dicampur Bawah dengan amalan-amanan lainnya Termasuk dengan cara memperingati Hari pertama, kedua, ketiga Ingat sedekahnya sangat disyariatkan Tapi ketika Ia diikut sertakan dengan amalan Memperingati hari pertama, kedua, ketiga Ini yang menjadi masalah Yang menjadi tidak dibolehkan oleh agama kita Maka kalau seandainya ada orang Yang memusedekahkan sebagian hartanya Untuk orang tuanya, silahkan Tanpa memperingati hari pertama, kedua, ketiga Bebas Kapan pun boleh dia lakukan Setiap hari, kak itu Setiap berapa tahun, kak itu Silahkan Tanpa memperingati sekali lagi Ia menentukan harinya Karena Ia hari pertama, kedua, kesetahunan semisanya Nah bagaimana dengan kita yang diberikan Makanan dari acara peringatan tersebut Pada asalnya Ya, makan tersebut adalah halal Allah menghalalkannya bagi kita Dan termasuk makanan yang baik Maka boleh kita makan Dan jangan dibuang Jangan kita Membuangnya Ya, ketika ada orang memberikan kepada kita Makanan Itu merupakan makanan yang halal Dan dia berniat untuk bersedekah Atas nama orang tuanya Maka kita boleh memakannya Atau mensedekahkannya kepada orang lain Tapi jangan dibuang Karena termasuk bentuk daripada Terbedir Ya boros Dan juga membuang makanan Yang merupakan Rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala Wallahu ta'ala Iya Syakran jasa kelahiran Ustaz Zulham Atas penjelasan dan jawabannya Masya Allah Teman-teman Pada dasarnya Yang terjadi di masyarakat kita Atau di sekitar kita Terkait peringatan kematian tersebut Atau memberi makan ya Atau membagikan makanan Itu semata-mata sebenarnya Hanya untuk sedekah ya Dan sedekah ini sebenarnya Sangat dianjurkan teman-teman Namun Yang menjadi masalah adalah Ketika Sedekah tersebut Dibarengi dengan Amalan-amalan lain Dan Memang disengaja di Hari-hari tertentu Yang tidak ada Anjurannya Atau tidak ada perintahnya Oleh Rasulullah Nah ini yang menjadi masalah Sedekahnya udah benar Cuman Pelaksanaannya nih Waktunya Ya gak tepat Ya Meniru-nirukan Yang bukan agama kita Teman-teman Jadi Ini yang harus sebenarnya Diperhatikan Kalau sedekahnya udah Mantep lah Gitu kan Cuman memang Waktu-waktu tertentunya ini Yang Harus di Apa namanya Harus dikoreksi kembali Terkait makanannya apakah Boleh dimakan Ya boleh teman-teman Makanannya halal Boleh kita konsumsi Boleh kita makan Ya Karena Ya Bukan makanan yang haram juga Pastinya ya Maksudnya Pasti daging Apa namanya Lauk atau daging Yang dihalalkan juga Wallahualam teman-teman Nanti akan kita lanjutkan Di segmen berikutnya Jangan kemana-mana Tetap di program Halo Ustaz Ustaz Apakah benar Tidak boleh mengumumkan Barang hilang di masjid Dan kenapa Mohon pencerahan Ustaz Sampai jumpa di masjid